Halo guys, welcome back to Taksido Gaming. Puts adalah laki-laki gendut yang badannya sobek-sobek terus diganjil daging manusia atau korbannya. Senjatanya golok sama hook yang bisa dilempar tarik. Sebelum perang besar terjadi, ada seorang necromancer kuat yang sedang mengembara di tempat bekas peperangan kuno. Semua necromancer berlatih sihir yang terhubung dengan kematian. Tapi necromancer yang satu ini hanya menyukai hal yang berkaitan dengan mayat yang ingin dihidupkan kembali. Saat ia berkelana melewati tanah standus, ia berhasil menemukan beberapa mayat yang telah diawetkan lalu membawa mayat-mayat tersebut ke kediaman miliknya, yaitu kuah yang denas dan curang. Setelah berlatih kemampuan sihirnya selama beberapa dekade, ia pun berhasil menemukan ratusan mayat berjuang. Keserangkahan dan kesombongan akan kekuatan miliknya membuat ia tidak bisa dihentikan. Sang necromancer ini pun lalu pergi ke tempat yang sangat nyauh, yaitu endless. Yang ia butuhkan sekarang adalah sebuah mayat yang kuat dan cocok untuk menjadi jenderal. Dengan begitu, ia pun berhasil membentuk suatu mayat duduk yang besar dan sangat melakukkan. Bahkan necromancer ini sempat ragu untuk menghidupkan mayat menyerukan ini. Tapi karena keinginannya akan kekuatan membuatnya harus menghidupkan mayat ini. Ia pun memulai ritual titang untuk menghidupkan mayat besar dan menyerukan ini. Selama ritual ini berlangsung beberapa saat kemudian kedua mata dari mayat ini terbuka. Ia itulah hero Bebadu A4. Ia adalah maha karya dari necromancer dan juga merupakan kesalahan patah yang terakhir dalam hidupnya. Mayat hidup yang besar ini menedapi sang necromancer dan sesuatu yang menyerukan pun terjadi. Setelah memakan hidup-hidup necromancer, mayat ini akhirnya mendapatkan kesalahannya sendiri. Ia pun lalu mengambil pengait hal yang besar itu lalu menghabisi sisa prajurit mayat hidup yang dimiliki oleh necromancer itu. Setelah kejadian ini, kabar tentang kematian necromancer yang hebat pun tersebar. Orang-orang dan para necromancer menyebut pembunuh necromancer ini dengan sebutan PADS. Terima kasih telah menonton!